oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada video kali ini saya bakal memasak mie sukses rasa apa ini mie sukses isi 2 rasa mie goreng rasa rendang ya teman-teman dan ini masih pertama kali ya masak seperti ini saya videokan atau sudah berkali-kali gak tau lagi yang pasti ini rasa rendang ya tapi kok nggak ada rendang sapinya atau apa ya oke langsung saja ini sambil nunggu apa airnya mendidih sedikit lagi saya mau apa ini mau buka ini mie jadi ikuti video saya ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe yuk let's go teman-teman kita buka dulu ini nya seperti ini di dalamnya ini ada minyak ada kecap ada bumbu apalagi ya teman-teman ada bumbu ini cabe cili sama bumbu yang asin-asin itu ini crispy nya doko nggak ada kulinya mungkin kulinya lagi di pasar ya oke lanjut kita proses ke sudah mendidih ya teman-teman semuanya akhirnya kita jemburkan mie dikarenakan apa saya enggak konten beli di jalan ya terpaksa saya ambil konten bikin mie di rumah ya yang saya bisa ya ini ya teman-teman kita tunggu beberapa menit sekitar sampai 2 jaman lah atau 1 jam ya paling paling lama lah itu nanti kita angkat kita tiriskan ya oke kita tunggu dulu masak mie sukses isi dua teman-teman Hai mantap Hai nilai proses masak ini ikuti terus video di channel Ricky undervlog support sampai monetisasi agar terus berkembang subscribe Oke ini kita sambil aduk-aduk ya teman-teman biar apa sedikit melebar minyak Hai dan sedikit bisa apa ya mekarlah atau melebar ini bahasanya begitu intinya pokok ini mateng kita makan gitu aja wis tapi Yoko enggak ada rendangnya katanya tadi rasa rendang atau pembunya aja ini rendang ini beberapa menit lagi kita nanti entas atau kita angkat ya minyak nah teman-teman sambil nunggu minyak mateng atau sudah mekar kita siapkan bumbunya dulu ya ini bawang gorengnya kita masukkan sampahnya ke dalam wadah ini ya biar lebih apa bersih dan lebih jenis yang pasti ini adalah masakan yang paling enak tapi ya intinya enggak setiap hari harus makan mie ya teman-teman ya setiap hari kita makanan yang empat sehat lima miliar aja itu udah bersyukur banget seperti ini bumbunya teman-teman ini kurang tahu apa ini bumbunya ini minyak mungkin ini bumbu rendang ya teman-teman saya belum pernah makan rendang kalau ditendang pernah teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ini sampah-sampah gini untuk lebih lengkapnya kita masukkan ke dalam bungkus minyak ini bumbu-bumbunya ini jadi terlihat bersih teman-teman seperti ini Nah setelah itu kita angkat minyak teman-teman ya kita coba angkat minyak nah ini minyak sudah mulai mateng ya teman-teman nah yang untuk-untuk ini ini kita pinggirkan seperti ini karena untuk-untuk ini adalah pengawetnya ya teman-teman nah ini kan udah mulai mateng nah setelah itu kita matikan kompor seperti ini kita angkat ya temen-temen seperti ini biar cairanya ya teman-temen seperti ini Hai seperti ini Hai seperti ini Hai seperti ini ya temen-temen penambahkan minyak seperti ini lalu abis ini kita coba aduk-aduk pakai beberapa ah ini pakai apa serok ini atau pakai apa gitu teman-temen Oke langsung saja kita aduk teman-teman ikuti terus video saya nah mari kita aduk teman-teman bumbunya seperti ini biar apa tercampur rata ya teman-teman kita ngaduknya pakai ini apa ini namanya ini kayak yang buat main baseball atau bola kasti itu kita aduk teman-teman biar bumbunya tercampur rata ya teman-teman kita aduk-aduk goyang dayung ayo bang kita aduk-aduk seperti dayung ini memang mirip sama dayung ini memang mirip sama dayung ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ayo goyang dayung ayo bang tarik dayung ya oke teman-teman ini sudah selesai kita mengaduknya seperti inilah penampakan mie nya nggak ada rendangnya ya teman-teman oke sekian dan inilah penampakannya ini teman-teman penampakan dari mie rasa rendang ini mantap teman-teman oke sekian video dari channel saya jangan lupa untuk dukung dan share like comment subscribe dan dan juga sebarlah yang banyak oke semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time for next video